Taruh lo nih, Bromdi. Lihat nih, jangan. Eh, berhenti, berhenti! Berhenti, berhenti! Lazimiyaki seorang sukses, pencapaian Tri Retno Prayudati alias Nunung juga menempuh jalan berliku. Menjalani belasan tahun di panggung Ketoprak, ia baru menemukan momentum saat bermain dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan awal tahun 90-an. Dari sini, karirnya melaju pesat, sampai akhirnya menjadi salah seorang komedian papan atas dengan bayaran mahal. Nunung hidup mapan dengan pamor menterang. Namun, Mbak Roda Pedati kehidupan kembali berputar. Periode paling berat dialami dua tahun terakhir. Cobaan datang, silih berganti. Tahun 2019, ia ditangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba. Ketika menjalani rehabilitasi, Ibunda tercinta meninggal dunia. Nunung bebas ketika dunia sedang dilanda wabah corona. Malang baginya, empat bulan lalu, hasil swab tes mengkonfirmasi kalau ia positif terjangkit virus COVID-19. Aku ini orang yang paling menjaga banget ya protokol kesehatan gitu. Tapi kembali lagi bahwa karena corona itu bisa kemana aja, bisa menyangkit siapa aja, tidak milih-milih. Aku juga kenanya dari mana sampai detik ini juga gak ngerti gitu. Gak ngerti banget gitu. Tapi ternyata aku kena gitu. Aku lebih protect banget sama diri aku gitu loh. Selama kita masih bisa ditangani, ternyata juga aku gak ngapa-ngapain. Di rumah sakit juga, cuman dikasih vitamin sehari dua kali, makan juga bebas apa adanya, cuman diceknya sehari itu dua kali. Terus selama lapan hari oke, akhirnya negatif, Alhamdulillah. Ya cuman gitu-gitu, cuman begitu, cuman jangan disepelaikan gitu. Sumber kekuatannya untuk bangkit dan kembali menata karir juga datang dari keluarga. Bagus Permadi, salah seorang putranya meyakinkan bahwa Nunung benar-benar telah kembali ke track yang benar. Kalau men-support mama itu pasti sangat men-support. Bukan cuman saya, ada adik-adik saya, ada keluarga besar, selalu men-support mama, mendoakan mama. Yang penting mendoakan tentang kesehatan mama. Itu yang pasti. Ya yang pasti dibandingkan dengan mama yang kemarin waktu tersandung kasus sudah jauh beda ya sifatnya, terus tingkahnya sama keluarga itu sudah jauh beda. Sekarang pulang kerja aja, bahkan sampai malam kita ngobrol di ruang depan, di ruang meja makan gitu kan. Ya sekarang pokoknya jauh beda sih sama yang sebelum tersandung kasus kemarin. Untuk membuat sang mama merasa nyaman dan diperhatikan, bagus dan keluarga selalu mengagendakan liburan bersama. Ya pokoknya kita bikin bikin mama tuh pokoknya sesibuk mungkin jangan sampai pokoknya kita pengawasannya jangan sampai lenggang lah. Pokoknya liburan terus. Karena Nenung bersyukur masih banyak yang mempercayai kemampuannya. Bahkan ketika kini, selera penonton lebih condong kepada pendatang baru, ia tetap saja laku dan diminati. Pengalaman puluhan tahun menjadi bekal. Besar menjadi seniman ya pastinya aku sangat bangga apa yang aku kerjakan sekarang ini ya. Karena memang dengan apa yang aku kerjakan sekarang ini, dengan yang Allah memberikan rezeki ini, dengan jalan aku berkesenian, aku bisa membahagian semua keluarga besarku, aku bisa berbuat sesuatu ke orang lain. Ya pokoknya aku sangat bangga dengan apa yang saya saya jalani dan aku bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada saya bahwa sampai detik ini saya masih di masih berkesenian. Denung adalah wajah kita kebanyakan. Yang berbeda, yang memiliki bakat, kemauan, dan bekerja keras mewujudkan mimpi. Di balik nama besarnya itu, tercetak tebal beberapa fakta yang menemani perjalanan karir dan kehidupannya. Sebagai seorang komedian, Nunung memang tampak selalu humoris. Tawar renyahnya menular pada para penonton yang melihatnya. Namun, di balik sisi humorisnya tersebut, rupanya tertawa dijadikannya sebagai topeng untuk menutupi kesedihannya. Menurut putra sulungnya Bagus, sang ibu selalu melakukan hal tersebut demi profesionalitas dalam bekerja. Berbagai masalah hidup serta tekanan sebagai seorang publik figur, nyatanya cukup membuat kejiwaan wanita 57 tahun ini sedikit terganggu. Ia bahkan sampai harus menjalani pengobatan hingga ke Singapura selama 5 tahun dengan didampingi oleh putranya Bagus. Bukan rahasia lagi jika Nunung adalah seorang pekerja keras. Pasalnya, sejak masih muda, ia telah terbiasa menjadi seorang tulang punggung untuk keluarga. Terlebih ketika sang ayah tiada. Meski berat, namun Nunung selalu berusaha menikmati setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya demi orang-orang tersayang. Terima kasih telah menonton!